Pendekar tanpa tandingan jilid 36. Akan tetapi sabetan ini ternyata terlambat karena pada saat Bun Leong sudah turun ke bawah, dan kini sudah berdiri di belakangnya dan kedua tangannya pemuda sudah menotok jalan darah kian kenghiat di kedua pundak liki. Ketua lima pendekar dari santung merasakan sepasang lengannya menjadi kaku kejang. Akan tetapi berkat luakangnya yang tinggi sehingga sesaat saja jalan darahnya pulih kembali. Namun sungguhpun demikian, ia tidak keburu menahan ketika dengan sabet sekalibun Leong memberat dan merampas rantainya dari belakang. Seperti sudah diterangkan, Li Kei walaupun adatnya berangasan, tapi memiliki watak jujur dan meskipun ia merasa malu dikalahkan oleh lawannya yang masih begitu muda, namun berkat kejujurannya ia menerima kekalahan dengan hati rela. Ia menarik napas panjang sambil membalikan tubuh dan memberi hormat kepada Bun Leong. So Si Chu, kau benar-benar gagah dan aku merasa tunduk oleh kegagahanmu, katanya. Bun Leong cepat menjurat dan mengulurkan tangannya yang memegang rantai itu. Ia mengembalikan senjata itu kepada pemiliknya sambil berkata. Santung Leong Hyong, kau jangan terlalu memuji aku yang muda karena sebenarnya kau sendirilah yang banyak mengalah dan sengaja memberi kesempatan bagiku untuk merampas senjata mu Leong Hyong, maafkanlah atas kelancangan. Sambil menerima senjatanya, Li Kei ketawa bergelak. Haha, sudah terang berkepandayan tinggi, tapi masih merendah, inilah watak seorang gagah perkasa dalam arti sesungguhnya. Sekali lagi Bun Leong menjurat dan katanya, maaf, Long Hyong, aku tak dapat menerima pujianmu. Ucapan pemuda ini jadi terputus karena pada saat itu tiba-tiba terdengar orang menukas. Su Heng, izinkanlah sutemu untuk bermain-main dengan si Butek Ng Hyong. Bun Leong memandang kepada orang yang agaknya masih mau mengejeknya itu dan Li Kei pun menoleh. Ternyata orang itu adalah Lokin yang sudah merasa gatal tangan melihat betapa kakak seperguruannya dikalahkan dengan begatuh mudah oleh pemuda itu. Lokin maklum bahwa Su Hengnya itu berkepandayan sangat lihai, tapi ia merasa heran mengapa dapat dikalahkan dengan semudah itu. Ia menganggap bahwa Li Kei dalam pertandingan pertama tadi terlalu ceroboh dan dalam pertandingan kedua yang baru saja berakhir, ia berpendapat bahwa Su Heng berlaku terlalu sungkan. Dan karena anggapan dan pendapat inilah ia menjadi penasaran. Masakan ilmu Goloku tak dapat mengalahkan bocah itu pikirnya dengan hati panas. Su Tei, aku sendiri dapat dikalahkan oleh So Si Chu, apalagi kau kata Li Kei memberi peringatan kepada Su Tei-nya dengan harapan Su Tei-nya tidak memperbesar rasa malu mereka. Di antara lima pendekar dari Santung itu Lokin terkenal selain berhati keras juga mempunyai perangai sombong, maka ketika mendengar perkataan Li Kei hatinya sangat tidak puas dan sahutnya. Betapapun juga, aku ingin mencoba kepandayan Butek Ong Hyong. Silakan maju, dan aku sangat berterima kasih kalau kau dapat memberi pelajaran ilmu Golokmu kepada ku kata Bun Leong yang makin sebal melihat sikap orang kedua dari Santung Gero Hiap ini dan ia lalu menyilahkan Li Kei supaya mundur. Li Kei lalu mundur dan berkumpul di antara kawan-kawannya sambil tak henti-hentinya menjelenggelengkan kepala. Agaknya ia amat menyesalkan kekerasan hati dan kejumawaan adik seperguruannya itu. Sudah bersiapkah kau anak muda? Lokin bertanya sambil menggerakkan alisnya ke atas, seperti seorang ayah menanyakan sesuatu kepada anaknya yang masih kecil. Bun Leong mengedikan kepala sebagai sikap balasan. Persiapan apakah yang mesti kulakukan kalau hanya menghadapi permainan sebatang Golok saja katanya menimpali kesombongan orang itu. Ketika itu tiba-tiba Yang Hoa tampil dan langsung berkata kepada calon suaminya, Liong kau biarlah aku mewakilimu untuk mencoba kehebatan ilmu Goloknya. Sudah pernah ku dengar bahwa ilmu Golok keluaran santung hebat sekali, maka kesempatan yang sebaik ini berikanlah kepadaku. Bun Leong memandang calon istrinya, Yang Moai, bagaimana kalau kau dikalahkan? Dengan lantang darah yang keras hati itu menjawab. Menang atau kalah dalam pibu yang jujur adalah soal wajar. Menang bagiku bertambahnya pengalaman dan kalah berarti tambah pelajaran. Kau rela bukan memberi giliran kepadaku? Sambil mengucapkan perkataan yang terakhir yang kedengarannya bernada manja ini yang Hoa menggerak-gerakan alis mati sebelah kanannya. Bun Leong maklum bahwa gerakan alis itu adalah sebagai isyarat baginya. Bahwa ia lebih baik mengasuh dulu dan sambil mengasuh ia memperhatikan permainan silat orang itu sehingga kalau calon istrinya sampai kalah, ia akan dapat mengalahkan orang itu, yang permainan Goloknya masih amat asing baginya karena ia sudah mempunyai kesempatan untuk memperhatikan sepak terjang dan perkembangan ilmu Golok orang itu. Tanpa menunggu jawaban dari Bun Leong, yang Hoa telah menghadapi Lokin dan sambil mencabut pedangnya, ia berkata menantang cuan dari santung yang gagah. Karena Bu Tek Eng Hiong tidak biasa bersenjata, maka ilmu Golokmu takkan dapat dilayaninya secara memuaskan bagimu. Oleh karena itu, marilah kita bermain-main sebentar. Lokin memandang darah itu dengan metuk kesima. Ia kesima melihat kecantikan dan kegagahan gadis itu, Nona, siapakah kau? Atau, kalau tak salah, kaukah yang ku dengar dijuluki Pawan Tui Xiangli? Benar, sahut si Nona singkat, akan tetapi diam-diam hati Nona ini merasa bangga bahwa nama julukannya sudah didengar oleh orang dari santung ini. Bagus, di samping ingin menjajal kepandayan si Bu Tek Eng Hiong, tiada buruknya kalau aku mencoba juga ilmu pedang si Dewi ini. Nah, mulailah. Awas Golok. Lokin mulai menyerang tanpa sungkan-sungkan dan ilmu Golok dari cabang santung benar-benar hebat. Karena ginkangnya sudah tinggi maka gerakan tubuh dan permainan Goloknya amat cepat. Memang benar kata orang bahwa Golok yang dimainkan oleh tangan seorang ahli, merupakan raja senjata yang berbahaya sekali. Golok yang tipis dan lebar itu setelah dimainkan oleh Lokin lenyap bentuk Goloknya dan berubah menjadi sinar putih yang bergulung-gulung dan menyambar-nyambar mengeluarkan angin dan suara bersuitan. Menyaksikan kehebatan ilmu Golok orang santung ini, sambil memperhatikan perkembangan dan gaya ilmu Goloknya, diam-diam Bun Leong jadi khawatir akan keselamatan Yang Hoa. Sanggupkah calon istrinya itu menghadapi permainan Golok sehebat ini? Akan tetapi Yang Hoa adalah seorang gadis berbakat yang telah mendapat gemblengan cukup dari subuhnya, ditambah lagi darah itu telah mendapat pelajaran tambahan dari Bun Leong, maka gadis yang keras hati ini sedikit pun tidak merasa gentar. Ia memainkan pedangnya dengan sama cepatnya dan mempergunakan ginkangnya untuk berkelebat ke sana kemari dengan gesit sekali menghindarkan diri dari sambaran Golok dan membalas dengan serangan-serangan yang cukup kuat dan cepat. Makin lama gerakan mereka makin cepat sehingga akhirnya semua matu yang menyaksikannya menjadi berkunang-kunang. Dan kabur karena tubuh kedua orang itu telah lenyap terbungkus gulungan sinar Golok dan Pedang. Hanya bunyi Golok beradu dengan pedang serta bunga api yang berhamburan menyatakan kepada mereka bahwa di dalam gulungan sinar Golok dan Pedang itu terdapat dua orang yang sedang mengadu kepandayan. Hanya kedua orang yang sedang bertempur itu saja yang maklum bahwa dalam hal kepandayan silat, ilmu kepandayan silat, ilmu kepandayan Lokin lebih tinggi tingkatnya dan permainan Goloknya lebih matang, dan tenaganya pun lebih besar sehingga setiap serangan Goloknya sangat kuat dan mantap. Akan tetapi Lokin harus mengakui bahwa biarpun paling tinggi di antara saudara-saudaranya, namun kalau dibandingkan dengan lawannya, ia kalah. Sebentar saja, pertempuran itu sudah mencapai 50 jurus dan sementara itu Lokin merasa kagum sekali melihat kegagahan lawannya karena selama dalam perantauannya belum pernah ia menyaksikan kelihayan seorang muda seperti gadis ini. Ia memperhebat gerakan goloknya sambil mengeluarkan tipu-tipu yang lihai sehingga karenanya yang hoa terpaksa men mundur dan melindungi diri dengan putaran pedangnya dan ginkangnya. Tiba-tiba Lokin merubah gerakan goloknya dan memainkan te-e tong tu, yakni permainan golok sambil bergulingan di atas tanah. Sambil bergulingan, goloknya membabat ke arah kaki lawan. Melihat serangan yang cepat dan berbahaya ini, yang hoa terkejut sekali, hingga ia terpaksa melompat tinggi dengan maksud membalas serangan dari atas dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Akan tetapi Lokin ternyata memiliki kegesitan yang hebat sehingga sebelum gadis itu dapat berjungkir balik di udara, telah melompat berdiri dan menggunakan gagang golok untuk memukul kaki yang hoa. Selaka yang hoa berseru kaget dan karena kedudukan tubuhnya dalam keadaan yang sulit, ia tak dapat menghindarkan kakinya dari pukulan gagang golok itu. Akan tetapi sebelum gagang golok itu menghantam tulang kering di kakinya, tiba-tiba berkelebat bayangan biru melerai mereka dan tahu-tahu golok itu telah terpental karena terlepas dari tangan Lokin dan orang santung ini melompat mundur karena ia rasakan tubuhnya terdorong oleh sesuatu yang kuat sekali dan lengan tangan kanannya menjadi lumpuh seketika. Yang Muai, ternyata kau kalah tangguh dan kekalahan ini harap kau anggap sebagai penambah pelajaran bagimu seperti yang kau katakan tadi, ujar bayangan biru pemisah itu yang tak lain dari Bun Leong. Yang hoa yang ketika itu sudah berdiri pula menjadi merah wajahnya, akan tetapi ia tersenyum tak kalah menyatakan kekalahannya. Aku menerima kalah dan benar-benar aku memuji kehebatan santung Chu Hoat, ilmu golok santung. Sekarang giliran Mu untuk merasakan kehebatannya, Leong Kodara ini kemudian mengundurkan diri setelah alis matanya yang sebelah kanan bergerak-gerak pula. Bun Leong memungut golok Lokin yang menggeletak di tanah dan sambil memberikan golok itu kepada pemiliknya, berkata terimalah golokmu dan maaf aku telah berlaku lancang membuat golokmu terlepas dari tanganmu. Dan ku harap kemenanganmu tadi dapat memuaskan hatimu. Lokin menerima senjatanya dengan tangan kanannya, karena kelumpuhannya tadi sudah sembuh kembali, berkat pengerahan luakangnya yang tinggi, dalam sesaat saja jalan darahnya menjadi normal kembali. Akan tetapi sikap dan penyahutannya sungguh diluar dugaan Bun Leong ketika orang santung yang Jumawa itu berkata, Apa? Memuaskan hatiku kau bilang tanda tanya. Bagaimana hatiku bisa puas kalau hanya mengalahkan seorang gadis muda yang memiliki ilmu pedang tak berapa tingginya? Jelas sekali Lokin menghina Yang Hoa. Dan karena calon istrinya dihina, tentu saja hati Bun Leong jadi kurang senang, sungguhpun ia harus mengakui bahwa tingkat kepandayan si Nona masih jauh di bawah tingkat kepandayan orang kedua dari santung Gauhiap yang sombong dan kasar ini. Habis, apa yang kau kehendaki supaya hatimu menjadi puas tanya Bun Leong memancing. Aku baru bisa merasa puas apabila sudah dapat mengalahkanmu. Ah, sayang sekali. Rasanya aku pun takkan dapat memberi kepuasan padamu karena kepandayan ku juga tak berapa tinggi. Apalagi aku sama sekali tak bisa memainkan senjata. Lokin ketawa bergelak. Ternyata sindiran pemuda itu telah disalah tafsirkan artinya. Dianggapnya pemuda itu berlaku jardik untuk menghindarkan pertempuran dengannya. Kemudian sambil menyarungkan goloknya ia berkata, Anak muda, kalau kau merasa takut mengadu kepandayan denganku, ya sudahlah, aku pun takkan memaksamu. Lalu ia membalikan tubuh hendak meninggalkan pemuda itu. Bagi seorang gagah, dikatakan takut adalah penghinaan yang paling besar dan demikianlah dengan Bun Leong, pemuda ini merasakan dadanya sangat panas. Nanti dulu serunya. Lokin kembali membalikan tubuh menghadap pinja. Cabutlah kembali golokmu. Golok tumpul penyebelih babi. Apanya yang mesti ku takutkan? Marilah kita saling menguji kepandayan barang beberapa jurus. Walaupun aku hanya bertangan kosong saja, aku sanggup merampas golok dari tanganmu dan membuat tubuhmu terguling-guling. Bocah sombong, kekanglah ketakburanmu bentak lokin marah dan hatinya telah kena dibakar oleh perkataan pemuda itu. Aku baru kali ini menemukan orang semuda engkau bermulut besar. Berani melawan goloku dengan tangan kosong. Benar-benar aku harus mengajar adat kepadamu. Atas kebaikanmu memberi ajar adatku ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Akan tetapi marilah kita sama-sama membuktikan siapakah sebenarnya yang diberi ajar adat atau adatnya yang dihajar kata Bun Leong dengan kasar karena dadanya panas, padahal selamanya tak pernah ia bicara sekasar itu. Dada lokin serasa hampir meledak karena marahnya sehingga tak mampu berkata lagi ketika ia mulai maju dan menerjang. Mula-mula ia menggerakan goloknya di atas kepala, lalu secepat kilat ia membacok dengan gerak tipu geledek menyambar di atas kepala. Haha, bagus sekali gerakan si jagal mengayunkan golok menyembeli babi ini Bun Leong mengejek sambil melompat ke pinggir dan mengelak dengan cepat sekali. Cobalah jurus kedua, gerakan apakah akan kau lakukan tanda seru? Melihat bacokannya tak berhasil, ditambah diejek pula, lokin berseru marah dan menyerang lagi lebih hebat. Kini dengan gerak tipu pet hang hang i, hujan angin di delapan penjuru, gerakan. Goloknya benar-benar cepat, dasyat dan ganas karena ia ingin merobohkan pemuda itu dengan segera. Ia telah lupa bahwa pertempuran ini hanya untuk saling menguji kepandayan belaka, sehingga gerakan goloknya dilakukan dengan nafsu membunuh, kedua matanya berapi-api. Kembali Bun Leong mengelak amat cepatnya sambil mengejek, sayang sekali, gerakan jurus kedua ini hanya patut dilakukan untuk menebang pohon pisang. Keruan saja lokin jadi bertambah marah. Lalu ia mengirim serangan susulan dan ia mulai mengeluarkan jurus-jurus yang terlihai dari santung Tzu Hoat. Dan karena kini serangan golok itu benar-benar hebat serta cepat sekali, maka Bun Leong tak sempat mengejeknya dan pemuda ini lalu mengandalkan ginkangnya sehingga tubuhnya lincah dan gesit sekali, berkelebatan di bawah gulungan sinar golok yang menyambarnya berbagaikan seekor naga sakti mengamuk. Yang Hoa yang melihat betapa tubuh calon suaminya terkurung di dalam gulungan sinar golok lawan, sangat mengkhawatirkan keselamatan pemuda itu. Karena ia sudah merasakan sendiri kehebatan ilmu golok lokin. Akan tetapi Bun Leong takkan berani berkata takbur kalau saja ia tak merasa lebih lihai daripada lokin yang sudah dicuri taktik permainannya tadi. Begitulah berkat ginkangnya yang sudah mencapai tingkat tinggi dan tentu saja jauh lebih tinggi daripada ginkang lokin, maka selama 20 jurus ia bisa mempermainkan lawannya dengan senaknya, bagaikan seekor tikus yang gesit sekali mempermainkan seekor kucing tua yang lambat gerakannya. Kalau dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran yang sudah dialaminya, Bun Leong mengakui bahwa lokin ini merupakan lawan yang paling tangguh karena ilmu goloknya benar-benar hebat dan ia belum pernah menemukan ilmu golok hebat seperti yang dimiliki oleh lawannya dari santung ini. Sementara itu lokin makin gemas dan marah karena biarpun ia sudah mengerahkan tenaga dan mengeluarkan jurus-jurus yang hebat dari ilmu goloknya, namun sama sekali ia belum berhasil menyentuh tubuh pemuda itu dengan goloknya. Padahal ia memainkan goloknya demikian gencar dan melancarkan serangan-serangan yang amat berbahaya. Sambaran-sambaran dan bebatan-bebatan golok dari lokin itu seakan-akan menyerang sehelai bulu yang ringan sehingga yang diserang telah melayang pergi sebelum sambaran goloknya tiba. Dan betapa takkan makin gemas dan marahnya hati lokin karena sambil memergunakan ginkangnya yang luar biasa Bun Leong sempat juga mengirim serangan-serangan balasan, yaitu pada satu saat. Setelah mengelak cepat dari sebuah sambaran golok, tangan kanan pemuda itu menyambar dan plak pipi kiri lokin telah kena ditamparnya. Lokin merasakan betapa pipinya panas dan pedas sedangkan mulutnya terasa asin tanda bahwa lidahnya mencecap darah yang keluar dari bibirnya yang pecah akibat tamparan itu. Sambil menggerang seperti harimau mengamuk ia mengirim serangan dengan makin dasyat, ingin sekali ia membacok tubuh lawannya itu sampai hancur seperti bakso. Akan tetapi sambaran goloknya yang dasyat lagi-lagi menyambar angin saja karena pemuda itu telah dapat mengelak dengan hanya merendahkan tubuh sedikit saja. Dan sebelum lokin sempat menarik kembali goloknya untuk kemudian mengirim serangan, Bun Leong telah bergerak luar biasa. Cepatnya, kaki kanan pemuda itu telah menyambar bagaikan sambaran kilat dan buk. Dada lokin kena ditendangnya sehingga ia terhuyung-huyung ke belakang. Lokin merasa dadanya sakit sekali dan napasnya agak sesak, akan tetapi Bun Leong memang tidak bermaksud mencelakakannya sehingga tendangannya itu tidak mendatangkan luka berat. Namun, dasar lokin berwatak sombong dan jumawa sekali, maka tamparan dan tendangan tadi yang seharusnya memperingatkan ia bahwa lawannya tidak bermaksud kejam, bahkan diterimanya dengan salah dan dianggapnya bahwa lawannya itu tidak memiliki tenaga yang cukup besar. Dianggapnya bahwa biarpun ia terkena pukulan tendang berkali-kali kalau tenaga lawannya hanya sedemikian saja, ia takkan roboh dan sebaliknya bila sekali saja ia berhasil membalas, akan mampuslah pemuda itu. Maka ia tidak mundur atau gentar, bahkan dengan dekat ia lalu mendesak maju sambil melancarkan serangan-serangan maut. Sekali ia mempergunakan gerak tipu penebang pohon membelah kayu, goloknya menyabet dari atas ke bawah secara menyerong. Dengan maksud hendak membelah tubuh pemuda itu menjadi dua keping. Melihat kebandelan orang kedua dari santung gerog hiap ini, Bun Leong menjadi sebal dan penasaran juga. Ia maklum bahwa orang dari santung ini sekarang bukan bermaksud pibu lagi, melainkan terang sekali hendak membunuhnya. Maka begitu melihat datangnya bacokan golok, ia cepat menotol kedua kakinya dan mengerahkan tenaga sehingga sebelum golok itu datang membabat, tubuhnya sudah mencelat ke atas bagaikan seekor burung terbang dan gayanya indah sekali. Inilah gerakan lompatan si lutung sakti, satu jurus kera mengelap dari Sinwan Pek Kho Kun Hoat yang diwarisinya. Lokin memang mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi sehingga ia dapat bergerak cepat dan begitu dilihatnya lawannya melompat ke udara, dengan sigap ia melompat pula menyusul dan goloknya digerakan hendak membabat kaki lawannya selagi lawan itu masih berada di udara. Benar-benar serangan ini berbahaya sekali bagi Bun Leong. Akan tetapi begitu melihat lawannya melompat menyusul dan kakinya hendak dibabat, Bun Leong mementangkan kedua tangannya untuk menguasai keseimbangan tubuh. Kedua kakinya ditekuk sebatas dengkul dan ketika golok menyambar datang tepat di bawah kakinya, kaki kanannya tiba-tiba bergerak mengirim tendangan menyerang yang kelihatannya ditujukan ke arah kepala lawannya, akan tetapi sesungguhnya menendang ke arah golok. Seorang yang tidak memiliki ilmu ginkeng yang luar biasa tingginya tidak mungkin melakukan tendangan selagi tubuhnya masih berada di udara. Dan kalau tidak mengandalkan lewekang yang hebat serta keberanian yang luar biasa dan perhitungan yang tepat, juga tidak mungkin orang akan berani menendang golok yang justeru sedang disambetkan. Akan tetapi pemuda So Bun Leong sebagai murid tunggal dari Bu Beng Lo Jin, yang telah menjadi ketua Pawan Tui dengan mendapat nama julukan Tongkoan Ho Hon dan kini mendapat nama julukan baru Bu Tek Eng Hiong dari Tikoan sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan kegagah beraniannya benar-benar memperlihatkan kelihayannya yang patut dipuji. Tendangan kakinya tepat mengenai pinggiran golok dan pada saat itu terdengar seruan kaget dari lokin dan golok itu terlepas dari pegangannya terus meluncur ke bawah dan menancap di tanah sampai setengahnya. Ada pun tubuh lokin sempoyongan ke belakang akan tetapi berkat ginkangnya yang tinggi, ia tidak sampai jatuh terjengkang. Ternyata Bun Leong telah melakukan dua macam serangan sekaligus, yakni selain kakinya menendang golok, tangan kanannya pun mengirim hawa pukulan Lui Lek Chi yang ke arah dada lawan. Dan karena pemuda ini tidak bermaksud membuat lawannya celaka, maka pukulan ampuhnya itu hanya ia lakukan dengan sedikit tenaga saja. Itulah sebabnya maka tubuh lokin jadi sempoyongan. Tetapi lokin yang bandel itu masih juga belum mengakui keunggulan pemuda itu. Begitu dilihatnya lawannya sudah berdiri lagi di depannya, ia lalu menerjangnya dengan cepat. Tingkah laku lokin ini benar-benar membuat Bun Leong sangat gemas, orang ini benar-benar sangat bandel dan kalau tidak dihajar sampak roboh bergulingan kiranya tidak akan kapok, pikirnya. Laku lokin benar-benar seperti kerbau gila. Sambil menubruk, tangan kanannya dikepalkan menyodok ke arah lambung dan tangan kirinya menyusul mengirim serangan dengan telapak tangan dimiringkan menyabet leher Bun Leong. Kalau dengan ilmu goloknya yang hebat lokin tidak dapat mengalahkan Bun Leong dan bahkan sebaliknya ia telah dipermainkan, apalagi dengan bertangan kosong. Hal ini benar-benar merupakan makanan enak bagi Bun Leong. Sambil tersenyum mengejek Bun Leong menyambut serangan lokin. Pertama ia menyembok sodokan kepalan lawannya yang mengarah lambungnya itu dengan sebuah kipratan jari-jari tangan kirinya. Dan sambil merendahkan tubuh sedikit untuk mengelakan serangan tangan kiri lawan yang menyabet lehernya, tinju tangan kanannya disodokan perlahan ke perut lokin. Ngek demikianlah terdengar suara tertahan yang keluar dari mulut dan hidung lokin yang wajahnya meringis karena perutnya sakit dan mulai sekali. Terima kasih telah menonton!